Hai Oke guys kita meski ke game yang terakhir ya isya antara Borneo FC melawan e-foss Holy yang menang masih punya kesempatan untuk berjuang lebih lagi lewat lower bracket early game sebenarnya bisa dibilang dengan adanya Alpha mereka punya true damage dari dari spirof Alpha Rotary impact tapi memang overall dari posoli kaitinya yang harus takutkan atau memang momentumnya nantinya diambil sama dreams ketika dia berhasil untuk megang rumput ataupun memang ternyata dia sampai melakukan flanking itu yang harus diperhatikan sama Timur Neo karena dengan Tigreal yang bawa Purify cuman Cups berarti Azzy trust sama Raven ini bener-bener bisa di pick-off banget sih sama Tigreal nya ada dengan implosion tapi balik lagi ya implosion ini kan momennya mahal banget ya ya aku lesnya juga harus matang terakhir ada tigre yaitu baru bisa keluarkan capran 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 pusat langsung mati gis boleh bisa untuk membuat e-foss holy pahal sih itu solo kill hitungannya dari operan sendiri untuk dapetin killnya jadi otomatis dari segi level pun di gold juga ini bakal menguntungkan dari berasa apalagi dia menggunakan Roger yang kalau berhasil snowballing lawannya bakal lebih terpresur lagi dan area midland yang bener-bener set yang masuk dan area bagian atas yang menjadi konsentrasi juga karena akan hadirnya turtle dari sana betul apalagi mereka memang mencari level 4 ya that's why dream juga ada di area tengah dan perkenaan dari kelakun juga udah ada di area tauplane ini harusnya oke lah turtle yang kedua guys ya dia bisa aja level 4 dari tengah cuman mereka tidak memiliki resource Minoan Fury fallen masih level 3 sedangkan dari teman-teman di posoli mereka udah level 4 semua bahkan bisa mencuri Minoan Fury ini harus diatasi nah gede tuh langsung dicuri ayam you menuju karami Noan Fury dan versata juga udah mulai dicolek-colek sama seorang Anavel trust mulai datang dan mulai terjadi kecil implosionnya guys muset dikeprek ini muset lakukan oleh e-foss holy tiga pemain bahkan langsung bisa ditumbang terlalu OP ya guys ya cup-nya berada di arah yang jauh tidak ada damage yang bisa memfollow up para pemain dari borneo e-sports and download ini bisa diamankan tanpa adanya fight oleh e-foss holy momen implosion yang mahal banget sih sebenarnya tanpa adanya kontes di turtle implosion yang tepat bahkan tiga hero ini langsung ada empat kill yang tidak didapatkan sama e-foss bahkan langsung mendapatkan keunggulan dari 2.100 gold kurang lebih ini yang bakal menjadi keuntungan dan blazing duet dari cups hanya untuk membersihkan Minion saja so far branch masih aman banget di area tempat-tempat oke tapi kali ini dengan empat poin kil ya pembukaan yang cukup lumayan bagus juga ya solius di tangan e-foss holy dan purnya mereka kali ini sedikit tertekan apalagi dari segi rotation yang dilakukan oleh e-foss holy cukup lumayan cepat juga dan bahkan alami terperangkap sudah satu melewati langsung turun bisa eksekusinya yang enggak bisa terlalu gimana-gimana juga mau dimasih juga susah apalagi memang sih enggak ada bantuan yang datang di arah sana betul jadi snowballing di dapatkan e-foss dari early game ini bakal membuat tim Borneo semakin tertekan mereka harus bener-bener mencari cara sih gimana caranya mereka bisa dapatkan space dijauhin di tulis tapi kalau keadaannya pressure seperti ini berarti dilaning aja itu kaps udah ketinggalan level prasuh di level 6 kapsnya masih ke level 5 kaps bener-bener disoni out enggak boleh Farhan bahkan sekarang rims ini bener-bener mengganggu pergerakan dari rave untuk menemukan purple ball sedangkan kaps tiarepa temen dimasukin dengan adanya hardguard belum mau di over comment sama berang sekarang berdarahnya juga setengah darah yang tersisa ya tapi baik kali ini akan mulai terkenal video apa apa dibuang begitu saja dimana menurut juri kembali dihadirkan dream sekali ini terperegap nawan falennya yang mampu untuk dihilangkan ada sosok romer falennya langsung turun biasanya untuk fight dari tim Borneo Sports langsung dihajar begitu saja ya tadi ya bisa dibilang permainan yang rapih lah disiplin Ivo tahu enggak mau terlalu nafsu mencari kill points ya mereka tahu kapan harus disinggir tapi sekarang branch dan juga kelaupun bener-bener mencoba untuk mendapatkan platingannya di area bottom line tetapi kaps datang langsung berlain di duit guys ya hati-hati karena ada Klaukun yang standby itu untuk cover branch supaya dia lebih aman dari sini ketika ingin platingnya ya bersama lagi turtle yang belum mulai hadir kembali juga dreams ini ke pantau terus-terusan di arah mapsnya Goliath eflosionnya ya bakal susah buat dikeluarin karena bener-bener dari segi rumputnya dibukain terus sama Valen tapi Anavel jangan terlalu dalam karena belum adanya damage juga yang masuk lihat bagaimana Fluffy lebih berfokus terhadap split pushnya Goliath bahkan trust menjadi target dari Fluffy hanya untuk dipoking saja dengan satu badan terakhir dia bakal membuat trust nggak bakal mau mencoba untuk kontes karena resikonya yang terlalu tinggi dia bisa ter-take-down tapi Tartal juga nggak dapet that's why Ravein lebih milih untuk ngamanin ke arah range buff dan gini Oh terjari-jari sebuah teman-teman melakukan pressure akan bedanya 5000 gold di menit ke hampir karena meni Borneo juga 60 besok sudah kalau saat ini dibiarkan terus-terus kalau dibilang pingnya beda harusnya pingnya beda banget ya bisa disana ya bentuk yang tepatnya sama Ivoz halifus mempunyai wajib 12 disitu mentok-mentok empat sampai lima lalu dibuka sama Borneo mereka lupa puasanya kelapin jadi sosok yang emang nggak mereka waspadai juga kalau ya memang atasnya ini bisa dipegang kendali juga oleh Fluffy plus juga fight fight yang dibuka ini dari tadi Fluffy betul hai dia masih cukup santai dia mainin lain jauhnya aja bahkan di area 4 temen polen hati-hati kamu bisa disandwich palen karena setelahnya begitu saja penyakitnya langsung langsung tempat dreams buset itu dia gis nah triple kill maniak brand maniak bronze maniak syafetnya nggak ada waduh mati dia disnya syafetnya diambil lapi ya hahaha usadah ini merupakan hal yang tidak baik untuk pembukaan game kita enam menit berjalan Borneo mereka sepertinya kehilangan arah fight-fight yang dibuka dari Ivoz Holy mereka ini bener-bener dipegang kendali dan mereka kali ini nggak bisa nafas sama sekali golius wuah terlalu galak dari berangsa apalagi ini berbenu 7 dan udah dapetin enam poin kill bahkan berang nggak harus menjadi eksekusioner aja kayak nungguin temen-temen untuk bikin lawannya setengah darah dia bakal terlalu strong tapi tadi kalau nggak ada tarut mungkin udah itu ya ketika udah amat sih jabbernya harusnya snowballing jadi lepaskan lenjau untuk lebih France udah bisa coba ya apalagi emang ini dari timurnya mereka juga sekarang udah mulai konsen buat culik setidaknya satu pemain ya ini dia tapi yang udah mulai dikucu tapi ini kan Pak itu dia punya kontrak juga plus ada ngedemik yang bisa dihasilkan juga nggak begitu mudah buat ngeeksekusi Pak itu apalagi dengan gold yang kali ini sudah terpaut cukup jauh juga 7000 gold diungguli oleh Ivoz Holy Borneo esports mereka tidak boleh gegabah buka timfitenya karena kalau sampai mereka wipe out ataupun keculik satu persatu ini bakal jadi keuntungan yang cukup lumayan besar buat Ivoz Holy cool dari Tartal nya langsung segera diamankan di mana aja guys ya untuk teman-teman dari Ivoz karena tidak ada nyegangguan dari Borneo dan perbedaan gold semakin menjauh ya 8000 gold di menit ke-8 ini mereka pun harus benar-benar bisa nyari space memang Cups masih satu kali ter-taggedown aja tapi Fallen udah empat kali ter-taggedown ini bakal bahaya banget sih ya apalagi ini juga keunggulan yang bener-bener dipegang banget ya kau sama Ivoz Holy dari awal hingga saat ini yang membuat emang Borneo mereka kali ini ini berusaha untuk melakukan defense saja gimana inner mid tarat yang sudah mulai dituju juga satu persatu tarat juga dari fullnya sudah mulai hancur dan bahkan Spear of Alpha dibuka hanya ter-trigger saja betul karena memang cooldownnya juga yang pendek ya belasan detik doang jadi kayak itu bisa di-spam sebenarnya untuk disin game atau bener-bener bergerak ke arah minion jungle sih untuk si Alpha itu sendiri but again mereka gak mau pulang mereka bener-bener ada di depan inner middle tarat dari teman-teman Borneo berharap untuk kira-kira bisa gak di kita kita untuk mulai divide-nya dan langsung mencari membentuknya Oke ini Anavel hati-hati jangan terlalu dalam karena Borneo ini punya damage yang bisa saja membuat Anavel ini bisa kecicil dari cup tapi kayaknya cup ini belum gimana-gimana sih go damage-nya karena dari segi gold juga bahkan ini 10.000 ketinggalannya 11.000 9.000 11.000 gold tul dapat seblak semangkok ya betul beli paket Hero Pro itu ya cuman 8000-an doang tuh masih ada kembalian tuh kembalian yuk hilang semuanya tapi ya di map diva plus dotri dot dot ID slash H3 ro ya teman-teman oke 3.000 nya masih bisa beli item jaminan ice juga ya buat Valen tapi ya ngeliat dari tim evo soli juga mereka ini gak mau and buru-buru juga sih kok sedangkan emang dari Borneo mereka juga masih bisa melakukan defensive juga apalagi dari cup butuh banget item buat join tim fight-nya dan Valen harus bisa ciptain momentumnya dengan adanya minuan fury tapi balik lagi dari kita belakangnya dimulai dibuka juga dimana sirop apa mengarah ke arah kelaupun walaupun memang masih bisa untuk desain gate tapi dreams ini sudah mulai bersiap-siap saja di posisi yang belum diketahui Oh jadi bilang aku cuma kebanyakan doang kayak zoning out jadi pakar petisnya kalau disetap bola ya bener-bener ada di depan sana pria sebuatan over harusnya ini masih aman kan lebih seharusnya bisa mereka bener-bener mainnya nungguin laut yang pertama dan dengan perbedaan gold yang segini jauhnya ini bisa langsung di-end sebenarnya sama info yang penting kuncinya dimana kuncinya adalah tangkap dari Cups karena dari temen-temen Borneo mereka enggak punya high ground defensive dan ini jadi bakal berat untuk bersifinya dengan cepat apalagi hard juga maksudnya aku nggak lihat sih kalau adanya hard yang memang partisipasinya cukup lumayan terlalu besar terlalu besar untuk seorang diri bahkan iplosian sudah mulai dikeluarkan kembali penalti zone dibuka tadi di depan sana tapi lihat ya ada damage yang terlalu besar untuk terlalu besar terlalu besar sudah dikeluarkan alfa balesan mencoba untuk memusir teman-teman tapi Fluffy berasa untuk mendapatkan dan hape walaupun memang harus terbang polis langsung kabur ke arah belakang rapi tipis banget di situ Bok-boset lagu sama seorang Fluffy 2bis batam tetap dan middle dan juga batam tarat sudah berasa diamankan sama Ivo soli dan mereka sepertinya mencoba untuk nggak pulang masih mau stay di depan bisa kalau kunai wujud sumpah Fluffy nya hadir memberikan damage yang dimana satu pemain berhasil untuk dihilangkan Truss dan juga Cup kali ini berusaha untuk melakukan Clearing Web Minion secara cepat tapi Ivo soli mereka tidak ingin mundur mereka terlalu oke ya Risa Truss Truss oh oh semua Pistaretnya sudah berhasil untuk didapatkan sama teman-teman dari Fossoli maka ini bakal banyak banget Super Minion juga si Fossoli mungkin sekarang bakal mencoba untuk ke Freeze Minion ya menungguin teman-teman dari Borneo ada yang maju di pick off game-nya bisa ya ya dan sepertinya Ivo soli juga mereka akan menunggu dari segi Lord terlebih dahulu ya Polkarma dengan adanya defensive dari Borneo dia juga juga adanya Alpha juga bahkan full kali ini sudah mulai bersiap ini akan berbahaya juga apalagi memang dengan item-item yang memang sudah ready juga dari jurutin dan juga Radian Arbon sudah dibuild juga dari Valen tapi fight kali ini akan mulai dibukakah karena yang jalanin lane-nya ini Fluffy nggak diganggu sama sekali golius karena susah banget siapa yang mau hentiin Fluffy nggak bisa sih lebih tepatnya nggak bisa diganggu karena dengan perbedaan Gov yang terlalu jauh dan makanya disini kayak yang golius bilang Ivo's nge-freeze berharap ada yang maju ke depan maju bisa di pick off kayak gini nih thrush-nya jombong-tongong sediajar untungnya memang agak posisinya itu agak jauh dari branch juga jadi nggak bisa untuk memberikan damage yang maksimal kalau sana tadi ada yang berhasil ke pick off otomatis bahkan nggak perlu Lord Ivo's bisa end itu yang jadi problem karena mereka berlima nih resource-nya juga lengkap makanya Ivo's bermain lebih disiplin lah jangan sampai nanti malah ngasih momen comeback buat teman-teman dari Borneo dan Lord yang kedua yang sebentar lagi spawn udah mulai disetup sama seorang hanavel dan juga berat dengan hadirnya Lord yang kali ini akan mulai dituju juga oleh tim Ivo's Lord yang kedua guys ya ini kalau Lord ini ya mungkin aja bisa guys kalau buat M ya oke pelan-pelan sudah mulai berdatangan dari Lordnya berbaris bersama baru beli BON langsung dipakai guys ya gelo waduh dreams dreams fokus dream guys buset dapet tiga bro buset lagi guys triple kill guys terbuka lebar ditutup dengan tinggi guys ya Gigi Ivo's Gigi masih ada kesempatan lagi guys guys feelingnya yang yang lolos ke ini ini guys siapa namanya Ivo's Jolie sama Onyx guys ya harusnya yang lebih lagi kelihatan kita lanjut ke match selanjutnya guys bye bye